selamat datang kawan-kawan penonton setia Pak Pak Indo sampai berjumpa kembali untuk saat ini saya akan mencoba menceritakan seseorang yang mungkin mampu bahkan menjadi panutan bagi kita kawan-kawan menjadi seseorang yang lebih gigih lebih mengenal apa arti perjuangan hidup dengan optimisme yang tinggi dalam mengejar masa depan kita kawan-kawan dan mengejar kesuksesan oke dia merupakan kawan-kawan seseorang motivator juga intrapreneur selain itu seseorang ini pernah menjadi penulis buku bestseller kawan-kawan wow sangat sangat-sangat diagungkan kawan-kawan sangat-sangat ya diimpikan barengkali ya dengan judul bukunya kawan-kawan yang menjadi bestseller tersebut action power action power bahasa inggris mungkin kurang lebih artinya dalam bahasa Indonesia kawan-kawan kekuatan dari suatu tindakan kawan-kawan dalam melakukan segala sesuatu mungkin barangkali sebagian dari penonton sudah konek ataupun nyampung ya seseorang tersebut siapa namun sebagian pula mungkin belum ataupun masih dengar pertama barangkali ya siapakah dia itu merupakan dia merupakan Irwan Weisspool Berutu ya Berutu kawan-kawan itu merupakan salah satu marga ya kawan-kawan di suku Pak Pak ya yang suku Pak Pak merupakan salah satu suku yang berada di Sumatera Utara oke baik lanjut kembali kita ke laptop ke topi mas saya kawan-kawan Irwan Weisspool Berutu merupakan ya kawan-kawan seseorang yang punya optimis yang sangat baik jiwa juang maupun seseorang yang bisa dikatakan pekerja keras mas kawan-kawan oke baik saya akan menceritakan ya kali ini profil singkat maupun perjalanan sekilas dari perjalanan hidup Irwan Weisspool Berutu ya kawan-kawan ya Irwan Weisspool Berutu merupakan salah satu ya putra dari Kabupaten Pak Pak Barat kawan-kawan beliau merupakan seorang yang seorang yang lahir di desa lagat desa yang berada di kecamatan Salak Kabupaten Pak Pak Barat ya kawan-kawan ya tentunya di Provinsi Sumatera Utara Sumatera Utara anak Medan Irwan Weisspool Berutu lahir pada tanggal 4 September 1984 kawan-kawan seorang Irwan ini merupakan ya memang dari dulunya terlahir menjadi seseorang yang mandiri kawan-kawan dan Irwan juga merupakan salah satu anak yatim yang berasal dari kampung tersebut kawan-kawan desa yang saya sudah sebutkan dari perjalanan hidupnya kawan-kawan mulai sejak bangku SMP seorang bang Irwan sudah terbiasa dengan bekerja walaupun ya belum sewajarnya di untuk kalangan semuda beliau ya kawan-kawan pada sejak bangku SMP saat itu bang Irwan sudah bekerja sebagai tukang jahit sepatu dan bertani demi mengecap pendidikannya kawan-kawan untuk membiayai biaya sendiri ya pada saat itu untuk biaya sekolah kali oke oke kemudian berkat kegigihan dari seorang Irwan Wise Per Berutu pada tahun 2002 ya kawan-kawan dia memutuskan untuk hijrah ke Medan ataupun bahasa sehari-harinya merantau begitu dan pada saat itu dia bermodalkan nekat ya kawan-kawan dengan tekad yang sangat bulat tekad bulat dan tidak ada mungkin ya neko-neko lagi dia memutuskan penuh untuk menjadi perantau sejati di Medan saat itu seorang Irwan berjuang dan mengejar mimpinya secara perjuangan yang cukup keras dibilangkan pada saat itu Irwan mencoba memperanikan diri dan dengan mengajar bahasa Inggris yang salutnya disini kawan-kawan Bung Irwan mengajar bahasa Inggris menawarkan diri dengan sistem door to door pintu pintu masyarakat begitu untuk menawarkan diri mengajar bahasa Inggris Inggris pada anak-anak mereka mungkin barangkali dengan kegigihan beliau dan singkat cerita ya kawan-kawan mungkin selang beberapa tahun kemudian Bung Irwan mampu mendirikan salah satu yayasan bentuk yayasan yang bernama Accelerated English Center yang merupakan salah satu yayasan khusus untuk proses belajar mengajar dalam bahasa Inggris yang tentunya sangat baik untuk kalangan muda maupun siswa-siswa maupun mahasiswa dan sampai sekarang kawan-kawan kabarnya sudah mempunyai sembilan cabang dengan ribuan siswa wah sangat-sangat mengagumkan begitu kawan-kawan perjalanan seorang Irwan Waispul Berutu dan ya tidak menutup kemungkinan juga ya pada usia 23 tahun kawan-kawan Irwan Waispul Berutu sudah dibiasa disapa menjadi seorang motivator bahkan Bung Irwan sampai sekarang ini sudah terbiasa ataupun sudah cukup terjadwal ya untuk melakukan seminar-seminar motivator begitu kawan-kawan untuk melakukan sharing motivasi untuk masyarakat maupun terkhusus kalangan muda ya kawan-kawan bagaimana mengejar kesuksesan trik dan tips melakukan perjalanan hidup untuk sukses begitu kawan-kawan ya baik untuk dunia pekerjaan usaha dan sebagainya mungkin kawan-kawan ya dan pada saat itu ya Bang Irwan juga sudah terbiasa diliput oleh media masalah baik dari media cetak maupun elektronik berupa radio TV lokal maupun nasional kawan-kawan wow sangat-sangat menjadi inspiratif ya kawan-kawan dan seperti yang sudah saya sampaikan tadi dalam usia relatif muda seorang Irwan mampu dan sudah menghasilkan karya kawan-kawan membuat satu buku yang berisikan perjalanan hidupnya yang mampu mempengaruhi maupun memotivasi para-para pembaca yang berjudul action power kawan-kawan dari buku ini cukup jelas bagaimana perjalanan seorang Irwan dan hal-hal apa saja yang dapat kita simpulkan untuk menjadi motivasi kita dan setidaknya dapat mencontoh hal-hal positif dari seorang Irwan W10 Bruto Irwan W10 Bruto ini kawan-kawan sudah sering ya begitu melakukan ataupun menyelenggarakan beberapa seminar akbar dengan partner-partner ataupun pasangan yang sudah berkelas orang-orang yang sudah memang sudah berkapasitas di bidang seminar motivasi tersebut bahkan pada setiap seminar dilakukan secara nasional dan tidak jarang lebih dari 2000 peserta atau pendengar pada seminar tersebut dan saya akan menyebutkan untuk pasangan ataupun partner yang sudah pernah bersama Bung Irwan yang merupakan motivator yang handal bahkan nasional kawan-kawan dan pada umumnya seluruh bangsa ataupun masyarakat di Indonesia sudah mengenalnya begitu ya yang pertama nih kawan-kawan ya siapa yang tidak kenal dengan Mario Teguh ya dia merupakan salah satu motivator yang bisa dibilang sangat cukup terkenal kawan-kawan pada saat itu Mario Teguh melakukan seminar nasional bersama Irwan West berperutu The Golden Wish to Get Happiness and Success wah sangat menarik sangat membuka cakra wala berpikir kita semua kemudian Bung Irwan juga pernah bersama Profesor Renal Kasali PHD dengan seminar Passion of Innovation kawan-kawan kemudian pada saat spesial pelentin dengan artis artis terkenal kawan-kawan Agnes Monica mungkin kawan-kawan sudah tidak asing lagi dengan dengar nama tersebut kemudian ada PJ Daniel Mananta seminar kreatif intrapreneurship dan revolusi mindset wah kemudian ada Coki Sitohang kawan-kawan dengan seminar The Secret of Life kemudian ya Bung Irwan juga pernah melakukan seminar dengan Johnson Sinamo ya Johnson Sinamo Johnson Sinamo guru etos Indonesia kawan-kawan untuk lebih lanjutnya mungkin bisa ditelusuri atau mungkin di lain waktu saya akan jelaskan dari beberapa partner dari Bung Irwan ya kawan-kawan dan itu merupakan sebagian kecil kawan-kawan yang sudah dilakukan oleh Bang Irwan melakukan seminar motivator kawan-kawan oke kawan-kawan mungkin cukup sekian yang bisa saya sampaikan profil singkat dari seorang Irwan Washpool Bro 2 dan disini akan saya sampaikan satu pernyataan yang cukup dapat menjadi pegangan kita kawan-kawan dalam melakukan setiap aktivitas kita di kehidupan kita masing-masing kawan jadi mendorong motivasi maupun dapat meningkatkan optimis kita yakni tindakan mengalahkan kepandaian tanpa tindakan tidak akan ada keajaiban wah sangat 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 luar biasa kawan-kawan kata-katanya dan untuk kawan-kawan sangat-sangat diharapkan setidaknya mengikuti kata-kata maupun sosok seorang Irwan Washpool Bro 2 untuk melahirkan orang-orang sukses di tengah-tengah masyarakat Indonesia oke cukup sekian yang bisa saya sampaikan kawan salam action power kemudian